Tergiur harga murah, beli oleh-oleh brem isinya bikin kesal. Brem merupakan makanan yang dikenal menjadi oleh-oleh khas Madiun, Jawa Timur. Setiap perjalanan wisata ke Jawa Timur, tidak jarang ditemukan aneka brem dengan berbagai kemasan yang dijual oleh toko oleh-oleh maupun penjual asongan di sekitar bas pariwisata. Harga dari oleh-oleh ini pun sebenarnya tidak terlalu mahal, bisa didapatkan dengan harga Rp 10.000. Namun memang oleh-oleh ini tidak memiliki patokan harga pasti, karena setiap kemasan tentu memiliki isi yang berbeda-beda. Namun kocaknya, dalam media sosial Twitter ada seseorang yang mengungkapkan isi dari kemasan brem namun isinya bikin kesal. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter at Jawa Shitpost ini, diketahui bahwa isi brem dalam kemasan yang masih terbungkus rapi dengan plastik ini tidak penuh dan hanya potongan kecil. Setiap barang atau makanan yang dijual sangat murah, tentu patut dicurigai. Karena bisa jadi isinya tidak sesuai dengan kemasannya. Hal ini pun terjadi pada seorang wisatawan saat tergiur membeli makanan khas Madiun berupa brem di sebuah tempat wisata. Pasalnya dalam setiap kemasan brem yang dijual Rp 10.000 dapat empat ini ternyata isinya tidak sesuai kemasannya. Hanya berisi potongan kecil, orang yang membuka kemasan brem ini pun tertawa mendapati dirinya yang tengah apes. Masam, dibuka? Hahaha 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 Tgert Since its5 Maki Ahala Ahala Tgerti Iberga Ibu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati